Sementara itu Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sofian Puhi juga menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan bidang lantas Zebra Otanaha 2023. Bertempat di lapangan Mapolda Gorontalo, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sofian Puhi menghadiri apel gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian kewilayahan bidang lantas Zebra Otanaha 2023. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Sofian Puhi mengatakan, pihaknya mendukung dan mensupport yang dilaksanakan Polda Gorontalo, serta pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk tertib dalam melaksanakan aturan lalu lintas. Hal ini tentunya bukan hanya dalam rangka operasi, akan tetapi ini semua untuk menjadi kebiasaan dan perhatian masyarakat. Ini menyusul penyampaian kepolisian Gorontalo, di mana saat ini angka kasus kecelakaan sangat meningkat jika dibandingkan dengan daerah lain. Ditambah dengan maraknya penggunaan sepeda listrik yang hingga saat ini belum terakomdir oleh regulasi. Sehingga ini menjadi persoalan serius pihak DPRD Provinsi Gorontalo, agar masyarakat menertibkan anak-anak mereka agar terhindar dari kecelakaan. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, kami sebagai lembaga legislatif daerah, dalam hal ini mensupport penuh kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayaran Polda Gorontalo dan seluruh polisi yang di Provinsi Gorontalo. Dan juga menghimbau kepada masyarakat Provinsi Gorontalo untuk bagaimana kita tertib menghimbau melaksanakan ataupun mengikuti pelaksanaan kepatuhan lalu lintas. Ini sangat penting, tidak saja dalam rangka operasi, tetapi ini menjadi kebiasaan. Tadi Pak Kapolda telah menyampaikan ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama adalah kecelakaan yang agak sedikit meningkat dibandingkan dengan daerah lain yang lain. Kemudian yang kedua adalah maraknya sepeda listrik yang juga belum diakomundir oleh regulasi sehingga kelihatan maraknya di mana-mana. Ini juga jadi catatan kita buat masyarakat mendapat mengetikkan anak-anak kita agar supaya menghindari jumlah kecelakaan. Ditambahkannya dalam persoalan sepeda listrik saat ini, pihaknya masih menunggu regulasi. Jika regulasi itu sudah ada, maka pihaknya akan langsung berkoordinasi dengan pihak terkait. Tim Liputan, Mimosa TV, Muartakan.